Jangan lupa subscribe, share, like dan komen video ini supaya channel ini bisa terus berkembang Yucuz disimak ulasannya Dua kali menghajar timnas Cina Taipei dalam playoff kualifikasi Piala Asia 2023 membuat poin timnas Indonesia bertambah Hal itu berimbas pada peringkat Evan Dimas dan kawan-kawan dalam peringkat FIFA Dalam leg kedua yang berlangsung Senin kemarin, Indonesia berhasil menekuk Cina Taipei dengan skor 3-0 Goal tersebut diciptakan Egy Maulana, Fikri, Riki Kembuaya, dan Witan Sulaiman Pada leg pertama saat timnas Indonesia menekuk Cina Taipei dengan skor 2-1 Sebenarnya poin Indonesia sudah bertambah 14,62 poin sehingga menjadi 985.60 poin Seperti dilansir dari Twitter Puti Ranking, kemenangan di leg kedua kembali menambah poin tim Garuda Dengan tambahan 13,93 poin di ranking FIFA Dengan tambahan poin tersebut, peringkat Indonesia di FIFA pun naik Gak tanggung-tanggung, tim merah putih melewati 10 negara Yakni Guyana, Saint Vincent, and the Grenadines Puerto Rico, Malta, Mauritius, Belizia, Nepal, Grenada, Bermuda, dan South Sudan Menang dua leg pada pertandingan melawan Cina Taipei juga membuat pelatih Sintayong bangga Pastinya pelatih asal Korea itu juga sudah mendengar tentang peringkat Indonesia di FIFA yang naik Ia menyatakan apa yang dirahi timnas Indonesia merupakan kerja keras Evan Dimas dan kawan-kawan Terima kasih kepada para pemain atas kerja kerasnya Tulis pelatih Sintayong di akun Instagram pribadinya Bagi pelatih Sintayong, sepak bola Indonesia baru saja dimulai Ia ikut bangga bisa menjadi bagian dari perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional Tolong tunjukkan perkembangan kalian lebih dari sekarang untuk ke depannya Dengan percaya diri yang didapat dari dua kemenangan kemarin Sepak bola Indonesia baru dimulai dari sekarang Tulis pelatih Sintayong lebih lanjut Oke deh sampai disini dulu ya video kali ini Ingat kalau kalian ingin menyaksikan update berita sepak bola Ya di sepak bola saja ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya